Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat semua Mestilah doakan kalian dalam keadaan sehat, baik dan bahagia Tak terasa waktu berjalan begitu cepat Kali ini kita akan melaksanakan PAS Pelajaran Kemahiran Hidup PAS kali ini kita akan praktik membuat wedang roti Oh iya, sebentar lagi kita akan bertemu bulan mulia Kita akan berpuasa satu bulan lamanya Nah insya Allah menu wedang roti ini sangat cocok sebagai menu saat kalian berbuka puasa Apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan Serta bagaimana cara membuatnya Yuk kita simak video berikut ini Anak-anak, bahan dan alat membuat wedang roti adalah Kompor, panci, sendok sayur, mangkuk atau gelas, air bersih kurang lebih 1 liter Roti tawar, sesuai selera Santan, satu bungkus Boleh ditambah jika kalian ingin kental Gula pasir, kurang lebih 1.3 bungkus Atau 6 sendok makan Dan sesuai selera Garam secukupnya, kurang lebih 1.5 sendok teh Dan daun pandan Takaran bisa berubah sesuai selera Penilaian akhir semester pelajaran kemahiran hidup adalah Siapkan semua bahan dan alat Praktikan membuat wedang roti secara mandiri Ambil video atau foto saat kalian membuat wedang roti Jangan lupa kirim ke GCR Mintalah testimoni dan nilai kepada anggota keluargamu Jangan lupa nilai dari anggota keluargamu kirimkan di kolom komen pada GCR Nah anak-anak Berikut ini adalah video bagaimana cara memasak wedang roti Selamat menyaksikan Anak-anak, mari kita praktik bersama bagaimana cara membuat wedang roti Kalian harus siapkan alat dan bahannya Untuk alat, siapkan kompor dan panci Serta sendok sayur Sedangkan untuk bahan-bahannya Kalian siapkan Santan Gula pasir Roti tawar Garam Dan daun pandan sebagai pelengkap Pertama Kita ambil Santan Kita buka Nah ini kita sudah siapkan air kurang lebih 1 liter Jumlah air tergantung seleramu ya Kalau kamu ingin kental Dikurangin sedikit Kita masukkan santan Kita campur sampai rata Seperti ini Nah kita diamkan Beberapa saat Sampai dia mendidih Terkadang kita juga harus aduk Supaya santan ini tidak pecah Begitu ya Kita tunggu Anak-anak Santan ini sudah tampak mulai mendidih Terus kita aduk Kemudian masukkan gula Untuk jumlah gula Tergantung selera Kita aduk terus Sampai gula Mencair Setelah itu Masukkan daun pandan Kita aduk Jangan lupa Masukkan Sedikit garam Karena ini sudah Akan mendidih Jadi selalu kita aduk Supaya santannya Tidak pecah Anak-anak Santan ini sudah mendidih Kita matikan apinya Setelah itu Kita siapkan Roti tawar Kita siapkan Roti tawar Roti ini Bisa kita bagi menjadi Empat bagian Bisa juga menjadi Enam bagian Sesuai selera Bisa kita masukkan Kedalam Langkuk Bisa juga Kedalam Gelas Cara penyajiannya Santan yang sudah Kita rebus Dan matang tadi Kita masukkan Kedalam Irisan Roti tawar Seruai lens Jangan lupa 사at Terima Sampai Sampai Hai Hai selamat menikmati alhamdulillah wedang rotinya sudah jadi siap dinikmati anak-anak selamat mencoba di rumah jangan lupa video atau foto saat kamu mempraktikan membuat wedang roti kirim ke gcr selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh